...universitas ESA unggul di final Liga Mahasiswa. Ubaya masuk final setelah mengalahkan Universitas Pelita Harapan di semifinal, sementara The Swans menaklukkan juara bertahan Institut Teknologi Harapan Bangsa. Ubaya menghadapi tantangan berat di partai ini karena bintang mereka musim ini, Katon Aji harus meninggalkan lapangan karena cedera lutut. Padahal Most Valuable Player East Jaga Conference ini baru bermain kurang dari satu menit pada partai final ini. Tak adanya Katon memaksa para pemain lain untuk tampil baik. Duet guard Brian Enhance dan Yeriko Tuasela menjadi pencetak angka utama Ubaya tanpa kehadiran Katon. Kecepatan kedua pemain ini sulit dihentikan UEU di kuartal pertama. Ubaya pun mengakhiri kuartal pertama dengan unggul 20-14. The Swans mulai bangkit di kuartal kedua. Setelah bekerja ekstra keras untuk mengalahkan ITHB demi masuk final, mereka tentu ingin meraih satu kemenangan lagi agar bisa menjadi juara. Setelah terus main dengan tempo cepat di sepanjang Grand Final V, Swans mencoba menggunakan taktik yang sama melawan Ubaya. Selain itu, pemain posting di UEU, Al-Christian Chandra, juga terus menyebabkan masalah bagi Ubaya. Berkat pemainan Gigi Swans, mereka bisa unggul 32-29 saat paruh waktu. Ubaya dan UEU bergantian unggul di kuartal ketiga. Yeriko memanas dan memasukkan beberapa tembakan walau dijaga ketat oleh para pemain Swans. Tembakan-tembakan Yeriko ini sempat membuat Ubaya memegang momentum pertandingan. Tapi UEU juga terus menandingi Ubaya dengan rotasi pemain-pemain mereka yang terus memaksa Ubaya main dengan tempo tinggi. Namun pelatih Ubaya, Welianto pribadi, tidak mau kalah dari skema yang diterapkan pelatih Swan Stone di Raja. Ubaya mencoba menetralisir serangan UEU dengan memainkan big man Devukanizer Setia. Keadaran Devukanizer membuat Ubaya memiliki senjata saat defense maupun offense. Devukanizer membuat defense Ubaya lebih baik karena para pemain UEU tidak lagi mudah mencetak angka. Selain itu, ia juga banyak mencetak angka lewat permainan low post-nya. Ubaya akhirnya bisa memastikan kemenangan di kuartal keempat, memanfaatkan lolahannya para pemain Swans. Ubaya terus mencetak angka terutama lewat duet big man mereka Devukanizer dan Ardi. Keduanya mengakhiri pertandingan dengan double-double. Devukanizer mencetak 12 poin, 11 rebound dan 2 blok, sementara Ardi mengumpulkan 15 poin dan 12 rebound. Akhirnya, Ubaya pun meraih kemenangan 74-65 dan menjadi juara 5. Kemenangan ini juga membuat Ubaya membalas dendam tahun lalu. Pada 5 musim lalu, Ubaya tereliminasi dari Grand Final 5 setelah kalah dari UEU di babak grup.